Intro Ayo, difraksi soal angkat sekarang suaranya gimana Pak? Solid, difraksi solid, teman-teman relawan 01 dan 03 juga sudah membuka komunikasi Selamat malam pranitisnya dimana pun kita berada, salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya Kader PDP sudah bersatu sebenarnya ya bagaimana hak angkat ini benar-benar terjadi begitu Jadi ini menarik begitu kan, ya karena hak angkat ini muncul ketika bagaimana dengan dugaan-dugaan kecurangan Yang kemudian ya diketahui oleh kader-kader PDP begitu Dan sontak semua kader-kader PDP hari ini di parlemen ya sudah mempersiapkan hak angkat itu begitu Karena dengan adanya hak angkat di DPR katanya tidak ada paman Kalau di MK ada paman ya mending hak angkat aja begitu kan Untuk mengetahui bagaimana dugaan-dugaan kecurangan Seperti yang diceritakan atau diberitakan oleh Adian Ya ini yakin kecurangan Pilpres akan terbongkar lewat hak angkat karena di DPR gak ada paman Secara logika benar begitu kan ya Memang di DPR tidak ada paman begitu kan Tapi mekanisme semuanya ya harus berhadapan dengan MK begitu Tapi bukan tidak mungkin hak angkat tetap berjalan Ya terus kemudian sengketa tetap berjalan KPU tetap didesak disitu begitu kan Bukan tidak mungkin akan terjadi Apa namanya Hak angkat disini begitu kan Kalau terjadi hak angkat ini Maka KUBU 02 mulai panik mereka begitu kan Mulai panik mereka Karena apa? Karena hak angkat satu-satunya Bagaimana untuk mencari keadilan disitu begitu ya Hukum tertinggi menurut saya pribadi dibandingkan dengan yang lain begitu kan ya Karena kenyataannya Kalau memang ini memang Apa namanya Sepakat semua Hak angkat itu menjadi prioritas utama begitu kan Ini dari beberapa Apa namanya Ungkapan-ungkapan dari Adian ini Sudah menunjukkan begitu kan Betapa luar biasanya hak angkat ini begitu ya Bahkan banyak sekali komentar-komentar netizen Ini Adian Adian ya Mod oposisi Kembali tajam Kembali kritis Dan kembali bikin gerah lawan politik ya Lanjutkan Semoga gak omdo doang usulan hak angkatnya Nah Ya kalau hanya gertakan saja dan sebagainya begitu kan Ya bagaimana Ya semoga saja nanti PDP tidak dihadapkan dengan Harun Masiku Jujur nih sebelum ada kejadian kecurangan pemiru di 2024 Saya tidak menyukai si Adian Bahkan benci dengan Adian Tapi kali ini saya setuju dengan mendukungnya Semoga berhasil dan sukses segalanya Jadi ya yang paling kuat Santer ya hari ini begitu Ya si Adian ini begitu kan Karena nampaknya Di apa namanya Di masyarakat atau di publik begitu Yang paling menggaungkan hak angkat itu adalah Adian Sitorus dan sebagainya begitu Itulah kader-kader PDP semua begitu kan Dan yang vokal untuk menyorakan itu begitu kan Artinya apa Artinya ada kekecewaan yang sangat luar biasa terhadap Jokowi Ya dari PDP begitu kan ya Bahkan kekecewaan inilah yang kemudian Membuat seolah-olah ya Sekarang yang terjadi ada intimidasi Yang kemudian ada intimidasi Ada dugaan kecurangan Berbagai cara mereka melakukan Bagaimana supaya Ya PDP hari ini tidak bisa berkembang begitu kan Ya atau bisa dicegal dengan berbagai hal Tapi rasanya Menurut saya pribadi Satu saja dalam politik Ya hak angkat kenapa menjadi alergi kepada 02 Sebenarnya ya kita harus ya Penggunaan hak angkat itu mencari Keadilan disitu begitu kan ya Dan bahkan ini menjadi terobosan Ya menjadi terobosan penting bagi kita Bahwa hak angkat harus dilakukan ini Bahkan ya pilihnya curang ya Juga berarti Ini komentar dari netizen Salah satunya ya Bahkan ya Ada yang mengatakan bahwa Kalau memang benar ada dugaan-dugaan seperti itu Begitu kan ya Bagaimana dengan adanya Sireka Bagaimana dengan adanya KPU dan sebagainya Begitu kan ya Kalau semuanya terbongkar Ya dampaknya bagaimana ya Terus jadi bahan untuk KMK apa ya Mengandung ke KPU apa ya Ini banyak yang masih belum tahu terhadap itu Begitu tapi saya Nuansa-nuansa politik selama ini Begitu kan ya Saya mengatakan begini Karena nuansanya adalah nuansa politik Begitu kan Di tahun politik Maka bukan tidak mungkin Yang saya katakan tadi bahwa Dengan bergulirnya hak angkat ini Mereka mulai ketakutan 02 mulai ketakutan Mulai panik Begitu kan Kalau di DPR kalah Jelas mereka Hak angkat itu membutuhkan mungkin Dua bulan bisa Dipercepat Begitu kan ya Tapi Semoga saja ini bisa terjadi Begitu Karena kepentingan-kepentingan yang ada Selama ini mungkin dari Yang lain masih belum tahu Dan bagaimana Begitu kan ya Rasanya Sampai hari ini Saya katakan ya Dan bahkan Pak Mahfud sendiri Sudah Sudah Mengatakan disitu Begitu kan ya Bagaimana Nuansa-nuansa politik itu Kalau memang Ada Ada kecurangan-kecurangan Yang ada selama ini Ya kita harus tunjukkan Disitu Begitu kan ya Bahkan ya seorang Profesor Mahfud disitu Ya harus lantang ya Bisa ya Semua orang Kalau ada kecurangan-kecurangan Ya ada MK bisa membatalkan Dan itu pernah terjadi Begitu kan ya Kalau sudah ada pembatalan seperti itu Bukan tidak mungkin Ada putaran kedua Atau pemilu diulang Dan sebagainya Begitu Bisa saja Begitu ini Kalau memang Gibran Kena hukuman moral dan sosial Dari masyarakat Tentu tidak terpilih ya Dan menang satu putaran Buktinya Masyarakat yang mana Ya Artinya apa Artinya Konstitusi itu Yang menjadi acuan masyarakat Bahwa bagaimana Sudah melanggar konstitusi Masyarakat sudah mengadili Seperti itu Begitu kan Artinya apa Artinya Ya Sekarang ini Orang-orang ini Tidak bodoh Begitu kan Melihat dengan situasi politik Yang terjadi selama ini Maka sejak awal Saya katakan Hak angket itu penting Begitu kan Untuk mencari Dugaan-dugaan Apa yang terjadi selama ini Bukan soal kalah Soal menang Dan sebagainya Tapi bagaimana Soal marwah demokrasi kita Harus dijaga dengan betul Begitu kan Ya sekali-kali lah Menggunakan hak angket Untuk mencari itu Begitu kan Ya Jadi Saya pribadi Begitu berasumsi Ya Apa namanya Berasumsi seperti itu Begitu kan Ya Bahkan ya Adian yakin Kecurangan pilpres Akan terbongkar Lewat hak angket Karena di DPR Tidak ada paman Ya Dikutip dari Kompas TV Politikus PDP Perjuangan Atau PDP Adian Napi Tulu Napi Tupulu Ya Meyakini dugaan Kecurangan Pemilihan presiden Atau pilpres 2024 Akan terbongkar Melalui hak angket Yang akan digulirkan Di Dewan Perwakilan Rakyat Atau DPR PDP kuat sekali Disitu Begitu kan PDP kuat Kalau mereka menjadi Oposisi semua Wah Ya Tunggulah Begitu kan ya Sebab Kata adian Sambil menyindir DPR Tidak ada Sosok paman Yang bisa Menghalangi Proses Pengungkapan Kecurangan Pemilu Melalui hak angket Adapun Sosok paman Yang dimaksud Adian Diduga Mengarah Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Osman Yang diketahui Merupakan Paman Dari calon Wakil Presiden Jawapres Nomor Uru 2 Gibran Rakabuming Raka Adian Lantas mengatakan Bahwa seluruh Partai politik Pengusung Ganjar Pranoma Mahfud MD Yakni PDP Dan Partai Persatuan Pembangunan P3 Yang berada Di parlamin Akan mendukung Gagasan Hak Angket Adian Menegaskan PDP Solid Mengulirkan Hak Angket Walaupun Kata dia Pihak Yang baru Bicara Mengenai Hal Tersebut Adalah Ganjar Pranoma Dan Dirinya Sudah Jelas Mereka Bagaimana Mereka Menggaunkan Apa Namanya Hak Angket Selama Ini Begitu Tapi Bagi Kami Adalah Nuansa Nuansa Politik Seperti Ini Justru Ini Kan Apa Namanya Kalau Semuanya Dari P3 PDP Terus Kemudian Apa Namanya Dari Nasdem Terus Kemudian PKS Terus Kemudian Siapa Lagi PKB Bersatu Maka Di Parlemin Akan Menjadi Kekuatan Yang Sangat Super Power Karena Sudah Menunjukkan Bagaimana Dari 300 Sekian Kursi Melawan 200 Kursi Yang Kemudian Lawan Prabowo Bukan Tidak Mungkin Ini Kemenangan Bagi DPR Lantas Mereka Masih Banyak Cara Bisa Sadang Bisa Saja Nanti PDP Misalnya Kalau Ini Kuat Ditunjukkan Power Bisa Saja Harun Masiku Datang Harun Masiku Bisa Datang Dan Sebagainya Itulah Hari Ini Yang Kita Lihat Di Masyarakat Bahwa Apakah Semuanya Kena Tersandra Nah Itu Yang Menjadi Pertanyaan Penting Bagi Kita Bisa Dengan Dengan Adanya Adian Membongkar Habis-habisan Seperti ini Itu Justru Punya Dampak Luar Biasa Mengapa Saya Katakan Punya Dampak Luar Biasa Karena Nampaknya Istana Tidak Akan Tinggal Diam Dengan Adanya Situasi Politik Ini Kenapa Bagaimana Kalau Memang Ini Terjadi Kalau Terjadi Bisa Saja Apa Namanya Bisa Saja Apa Yang Terjadi Selama Ini Wah Itu Akan Semakin Ada Nuansa Politik Yang Kemudian Mengarah Kepada PDP Hati-hati Disitu Tapi Nampaknya Jangan Takut Tapi Bagi Kami Adalah Saja Mau Berspekulasi Apapun Disitu Karena Selama Ini Yang 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 Dipertontonkan Kepada Publik Itu Adalah Dugaan Dugaan Kecurangan Yang Terjadi Oke Mungkin Itu Yang Kami Sampaikan Tonton Channel Hodari Podcast Rakyat Ini Karena Ada Berita-berita Menarik Dan Viral Setiap Harinya Salam Para Netizen Salam Inspirasi Salam Inspirasi Bagi kita Semua Jangan Lupa Di Subscribe Youtube Hodari Podcast Rakyat Ini